Halo Sobat Berilio, siapa nih yang suka jajan tahu walik? Kayaknya hampir semua dari kita suka sama jajanan yang satu ini deh. Rasanya yang gurih ditambah tekstur luarnya yang renyah dan kenyal di dalam tentu bikin nagih kan? Daripada kita jajan di luar, mending kita bikin tahu walik sendiri cuma dengan 5 bahan aja. Gimana caranya? Yuk simak video berikut ini. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Ada tahu yang sudah digoreng, bawang putih, penyedap rasa, 3 sendok makan tepung terigu, dan 6 sendok makan tepung tapioca. Iris sedikit tepi tahu, kemudian keluarkan isinya dan balik dengan perlahan agar tidak sobek. Kemudian, isi dari tahu tadi dicampurkan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, tepung terigu, tepung tapioca, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk merata, lalu tambahkan air panas secukupnya ke dalam adonan hingga teksturnya kental, tidak keras, dan tidak cair. Setelah adonan jadi, masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam tahu yang sudah dibalik. Panaskan minyak dan masukkan adonan ke dalam tahu hingga adonan habis. Setelah minyaknya panas, goreng tahu walik hingga berwarna coklat keemasan. Jika sudah, angkat, kemudian tiriskan. Siapkan saus cabai favoritmu dan kamu juga bisa membuat saus cocolan sesuai selera. Yeay, akhirnya jadi juga. Dengar deh tekstur renyah bagian luar tahunya. Rasanya gurih, renyah di luar dan kenyal di dalam. Auto bikin nagih, kan? Gimana, Sobri? Mudah banget kan cara bikinnya? Dan bahan-bahannya juga gampang banget ditemuin. Mungkin di dapur teman-teman udah ada bahannya. So, gak perlu keluar rumah dan keluarin budget lebih cuma buat jejenan yang satu ini. Selamat mencoba dan jangan lupa nantikan konten-konten Brillionaire lainnya. Bye-bye!